Halo guys, balik lagi dengan aku Rizky, akhirnya Pocho M3 saya udah dapetin update-an MIUI 13 dan di update-an MIUI kali ini, bebarengan ya dengan update-an versi Android yang digunakan di HP saya ini Oke, di MIUI 13 kali ini, Pocho M3 membawa cukup banyak perubahan guys ada banyak banget fitur baru yang ada di sini, dan juga ada peningkatan performa So guys, di video kali ini kita akan ngebahas fitur-fitur baru apa aja yang ada di MIUI 13 HP Pocho M3 saya dan langsung aja guys, kita masuk ke perubahan atau fitur yang pertama fitur yang pertama yaitu di versi Android yang digunakan Yap, seperti yang aku bilang di depan tadi, di update-an MIUI 13 kali ini, bebarengan dengan update-an versi Android yang digunakan kali ini, Pocho M3 sudah menggunakan versi Android 12, di mana ini versi Android terbaru ya dan di versi Android 12 kali ini juga membawa beberapa fitur khasnya Android, seperti fitur Auto Color cuman untuk fitur Auto Color-nya itu cuma berfungsi di aplikasi-aplikasi Google aja, seperti Google Keyboard jadi dia warnanya akan mengikuti warna wallpaper yang sedang kita gunakan perubahan berikutnya yaitu ada di Control Center nah disini Pocho M3 sudah menggunakan Control Center MIUI 13 dan disini perubahannya itu ada di layout-nya disini ada tambahan bar untuk mengatur brightness dan juga mengatur volume dia bentuknya seperti ini guys, dan ini makin keren cuman sayangnya di Pocho M3 untuk Control Center-nya itu, dia masih belum transparan ya guys dia masih berwarna abu-abu seperti ini tapi tenang aja guys, disini aku memiliki trik untuk mengatur agar dia bisa transparan so buat teman-teman yang ingin tahu triknya gimana bisa subscribe aja di channel ini nanti akan kita upload videonya oke perubahan berikutnya yaitu di bagian volume bar yap disini untuk volume bar-nya dia sudah versi yang terbaru seperti ini dia bentuknya transparan, kemudian saat kita tap disini dia akan ditampilkan penuh seperti ini guys oke perubahan berikutnya yaitu di bagian home screen dan disini ada perubahan yang cukup besar di bagian home screennya pertama yaitu saat kita ingin mengakses settingan home screen disini tampilannya dia akan berubah guys di bagian bawah disini ada tampilan wallpaper, kemudian widget dan juga tampilan setting kemudian saat kita pilih untuk menu settingnya disini dia untuk pop-upnya juga berubah dimana di versi sebelumnya itu pop-upnya dia kotak gitu dan cukup kaku dan di Mi A13 kali ini untuk pop-upnya dia dibikin lebih bagus lagi guys dibikin lebih rapi lagi dan disini kita bisa masuk ke bagian setting kemudian untuk settingan home screennya dia tampilannya juga berubah seperti ini disini ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan seperti mengatur layar 1 kita bisa memilih kemudian disini ada ukuran icon, susunan layar utama kemudian disini ada menu atur item bagian terkini ini untuk merubah tampilan dari recent apps hp kita guys oh iya disini juga ada tambahan fitur baru yaitu tampilkan status memory jadi kalau kita aktifkan untuk tampilkan status memory ini nanti saat kita membuka recent apps dia akan ditampilkan status memory di bagian atas sini guys oke dan perubahan berikutnya yaitu di bagian laci aplikasi untuk laci aplikasinya disini dia dibikin berkelompok seperti ini guys disini ada kategori-kategori, ada semua kemudian ada kategori komunikasi, ada hiburan, ada fotografi, alat, belanja, permainan, gaya hidup, dan personalisasi kemudian disini juga ada settingan yang bisa kita lakukan dan disini kita juga bisa mengatur untuk latar belakangnya disini ada terang, ada gelap, dan juga otomatis kemudian kita juga bisa mengatur untuk transparansi laci aplikasi di MIUI 13 kita ini makin keren sih lanjut yaitu di navigasi sistem oh iya disini saya mengupdate poco M3 saya ini dari MIUI 12 ke MIUI 13 guys dan di MIUI 12 itu belum ada guys untuk navigasi gesture bar nya seperti ini yang berwarna putih seperti ini guys dan di MIUI 13 ditambahkan navigasi bar ya dia berwarna putih seperti ini dan ini mirip banget dengan punyanya iOS oke guys kita lanjut ke fitur baru berikutnya yaitu di bagian wallpaper nah di MIUI 13 kali ini poco M3 memiliki beberapa wallpaper baru dan ini wallpaper miliknya Android 12 guys disini kita bisa masuk ke bagian wallpaper dan kita bisa memilih beberapa wallpaper cuman sayangnya disini belum tersedia super wallpaper tapi tenang aja guys disini kita juga bisa menginstall super wallpaper secara manual di MIUI 13 lanjut ke fitur berikutnya yaitu di mode gelap oke kita bisa masuk ke setting kemudian kita bisa masuk ke mode gelap nah disini untuk mode gelapnya dia ada tambahan fitur baru yaitu aplikasi individual jadi disini kita bisa memilih guys aplikasi mana aja yang akan mengikuti mode gelap dan aplikasi apa aja yang tidak akan ke mode gelap dan menurutku fitur ini sangat membantu banget jadi kita bisa menyesuaikan mode gelap di tiap-tiap aplikasi karena kalau semua aplikasi dipaksa untuk mode gelap biasanya tampilannya itu akan berantakan dan disini kita bisa mengaturnya guys oke kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu RAM extension atau penambah RAM yap kita bisa masuk ke bagian setting kemudian setelan tambahan dan disini kita akan menemukan menu penambahan memori disini kita bisa aktifin dan kita akan mendapatkan penambahan RAM sebesar 1GB oke kita masuk ke fitur berikutnya yaitu mode satu tangan mengingat ukuran pocok M3 ini yang cukup gede terkadang aku agak kesusahan untuk mengakses bagian-bagian atas dan syukurnya di MIUI 13 ini sudah ditambahkan menu satu tangan guys jadi kita bisa mengaksesnya dengan swipe ke bawah di bagian navigasi gesture kita oke apabila punya kamu belum aktif kita bisa mengaktifkannya terlebih dahulu kita bisa masuk ke bagian setting kemudian kita masuk ke setelan tambahan dan disini akan ada menu operasi satu tangan kita bisa aktifin aja fitur ini lanjut ke fitur berikutnya yaitu di notifikasi poc M3 memiliki suara notifikasi baru guys dan disini kita bisa masuk ke settingan suara dan getaran kemudian kita bisa pilih notifikasi dan disini akan ditambahkan menu baru untuk notifikasi oke dia akan dibawa langsung ke aplikasi tema kita guys dan disini disediakan banyak banget pilihan suara yang bisa kita pilih ya kita bisa download secara online di bagian sini jadi untuk suara notifikasinya itu akan lebih bervariatif dan lebih keren tentunya oke kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu ada mode darurat atau mode keselamatan kita bisa masuk ke setting kemudian ke menu keselamatan dan keadaan darurat disini kita bisa mengaktifkan beberapa fitur darurat yang ada di hp kita guys nah disini fitur yang aku suka yaitu peringatan gempa bumi guys jadi disini kita bisa menerima notifikasi kalau akan ada bencana gempa bumi karena akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia itu ada bencana gempa bumi jadi ini fitur yang berguna banget oke kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu fitur spesial kita bisa masuk ke setting kemudian kita bisa masuk ke fitur spesial nah di fitur spesial POCO M3 MIUI 13 kali ini dia ada 3 yang pertama yaitu ada game turbo kemudian ada kotak alat video dan juga ada jendela mengambang nah disini untuk game turbonya dia sudah menggunakan ke versi yang terbaru dan di versi yang terbaru ini tampilannya dia akan berubah seperti ini guys oke dan di game turbo POCO M3 ini juga ada fitur pengubah suara di bagian bawah saat kita main game bareng teman-teman disini kita bisa mengubah suara kita ada yang asli kemudian ada perempuan ada suara kartun suara robot dan juga ada suara laki-laki jadi kalau kamu gak terlalu pede dengan suaramu dan ingin menyamarkan bisa untuk aktifin fitur pengubah suara ini oke guys kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu dashboard privacy oke kita bisa masuk ke setting kemudian kita masuk ke privacy dan disini ada dashboard privacy guys disini kita bisa mengontrol lokasi kamera dan juga mikrofon kita kita bisa atur aplikasi apa yang bisa mengakses lokasi kamera dan juga mikrofon kita guys oh iya dan disini juga ada fitur privacy dari android 12 guys jadi saat ada aplikasi yang mengakses kamera ataupun mikrofon kita di bagian atas atau di bagian notifikasi bar kita disini akan ditampilkan logo kamera oke kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu ada di bagian kamera nah di bagian kamera disini ada tambahan fitur dokumen guys dan di fitur dokumen ini ada tambahan fitur watermark foto jadi disini kita bisa mengatur watermarknya kita bisa mengatur textnya sesuai dengan keinginan kita oke dan fitur ini bisa untuk membantu untuk mengamankan dokumen kita agar tidak sembarangan dijuri oleh orang oke kita lanjut ke bagian performa yang ada di pojo M3 oke jadi setelah saya update ke MIUI 13 disini ada peningkatan performa guys untuk multitasking aplikasi disini dia makin enak dan banyak juga teman-teman yang ada di forum group mengatakan hal yang sama kalau setelah update ke MIUI 13 pojo M3 untuk performanya itu dia terasa lebih enteng oke kita lanjut ke sisi performa nah disini ada peningkatan performa guys dari MIUI 12.5 enhance ke MIUI 13 dimana di MIUI 13 disini ada peningkatan performa tipis-tipis aja pertama disini aku tes dengan menggunakan Geekbench 5 waktu di MIUI 12.5 single core nya itu dapat 307 untuk multi core nya itu di 1349 kemudian di MIUI 13 disini single core nya dapat 315 untuk multi core nya 1397 ada peningkatan performa walaupun cuma tipis kemudian aku tes throttling juga dengan CPU throttling dan disini juga ada peningkatan performa yang cukup signifikan kita bisa lihat di maksimum performa dan juga minimum performa di MIUI 12.5 untuk maksimumnya itu ada di 141 sekian dan untuk performa minimumnya itu 102 kemudian di MIUI 13 disini ada peningkatan performa yang cukup signifikan guys untuk maksimumnya disini ada di 150, sekian kemudian untuk minimalnya ini ada di 120, sekian Gips artinya di MIUI 13 ada peningkatan performa dan ada peningkatan kesetabilan performa oke guys dan itu tadi beberapa fitur baru dan juga performa yang ada di MIUI 13 Bojo M3 jadi buat teman-teman yang tanya apakah worth it untuk di update ke MIUI 13 menurut saya ini cukup worth it untuk di update jadi kalau kalian sudah dapat notifikasi update bisa langsung aja di eksekusi oke guys like video ini kalau kamu suka dislike aja kalau sudah suka dan sampai jumpa di video berikutnya